Pemirsa sebuah mobil dinas milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terjaring dalam operasi Siamasei yang digelar oleh Satlantas Pores Mamuju. Mobil dinas berplat nomor DC-1029C ini sengaja diganti dengan plat berwarna hitam oleh pemiliknya, namun aksi nakal tersebut diketahui polisi. Mobil dinas berplat hitam dengan nomor polisi DC-1029C milik Pemkap Mamuju langsung ditilang oleh Satlantas Pores Mamuju dalam operasi Zebra. Usai diberikan surat tilang, pemilik kendaraan tersebut diminta untuk memasang plat yang asli. Dalam operasi yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Mamuju ini, puluhan kendaraan lainnya juga ikut terjaring razia karena tidak memiliki surat kendaraan. Kasat Lantas Pores Mamuju AKPK Mas Aidil mengatakan, operasi yang dilaksanakan secara serentak ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan menyasar 8 pelanggaran prioritas dan pelanggaran lainnya. Kita tindak, kita berikan penindakan, kita tilang sesuai dengan aturan karena dia sudah menyalahgunakan penggunaan dari kendaraannya tersebut dan tidak sesuai dengan identitas kendaraan tersebut yang dia pakai. Jadi tetap ditilang dan tetap ditindakkan. Pelanggaran menonjol yang sering kita temukan yaitu masalah kelengkapan kendaraan, kemudian kelengkapan dari pengendaraan itu sendiri. Tidak membawa SIM, kemudian tidak memiliki SIM, kemudian juga dibawa umur banyak kita temukan, terutama anak-anak sekolah dan juga kelengkapan kendaraan yang umum biasa. Dalam operasi Siamasei ini, puluhan kendaraan yang ikut diamankan masih didominasi oleh minimnya kelengkapan surat kendaraan dan spesifikasi kendaraan yang tidak memenuhi standar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius, melaporkan.